hai 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 siap ya ada salahnya pencet Hai belum belum salahkan bapak Hai 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 di dalam kadi-kadi nanti mikrofon di kameran di silen dulu di silen gak bisa dipencet nih aduh suara orang itu ngedanggaran silen ya nanti yang mau bertanya angkat tangan atau langsung buka mikrofonnya gitu ya baterinya ini sudah kelihatan ya kita pre-test dulu coba dibuka mikrofonnya sudah kelihatan ini yang saya share kelihatan pak ada yang belum kelihatan pak kita kembali ke minecraft ini ya saya mau tanya kepada semester 1 dulu Laude ada Laude mana hadir pak hadir siap-siap ya terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di dalamnya gerak maju. Gerak maju. Belok kanan. Belok kanan. Bukan di dalam situ Pak. Di bawahnya. Di sini? Ya. Oke. Ulangi tiga kali kerja kan. Ulangi tiga kali. Di mana? Di sini? Iya. Udah? Coba dulu ya. Belum Pak. Belum Pak. Belum. Oke. Di dalamnya gerak maju. Gerak maju. Udah Pak. Coba dulu. Coba dulu ya. Coba dulu ya. Gelak maju. Gelak kiri yang mana nih? Sini. Atau sini? Ya. Yang di situ. Sini. Iya. Coba. Oh iya. Sip. Berhasil ya. Oke. Ladi. Masih ingat ternyata Ladi ya. Selanjutnya. Semester tiga ya. Andre. Setianto. Ada Pak. Ya. Kita mulai ya. Ya Pak. Jangan lupa ya. Ya. Tujuh. Tujuh. Sudah. Oke ini ada jika ini Jika tadi ada ulangi Sekarang ada jika Gimana mau coba Kayaknya sudah ya Bentar 7 sudah 8 Nah ini ada ulangi Ada jika Silahkan Ulangi sampai tujuan Ulangi sampai tujuan Gerak maju Gerak maju Jika jalur ke kanan Jika jalur ke kanan Masuk sini Belok kanan Belok kanan Terus jika jalur ke kiri Jika jalur ke Di bawah sini atau di bawahnya Digabung Disini Bukan di bawah Disini Jalur ke Kiri Belok kiri Belok kiri Sudah Sudah Tidak ada gerak maju Tidak ada gerak maju Oh ada sudah ya Oh iya Oh iya Oh iya berhasil ya Oke 100 Oke Sambil Nanti dilanjut Pretestnya Jadi kalau kita lihat Ya Yang 8 ya Kalau kita lihat yang 8 Ini ada istilah Ulangi Dan ada istilah Jika Ya Ulangi jika Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya Kenapa Saya pindah ke bahasa Inggris Karena nanti kita ini sudah mulai belajar Bagaimana memprogram Mengcoding gitu ya Memprogram itu biasanya Dikatakan coding Nah karena codingnya itu Bahasanya Inggris Ya Jadi Kita biasakan Melihatnya bahasa Inggris Nah Repeat until Repeat until Ini Perulangan Repeat until Ya Dan Percabangan If Ini perulangan Ini percabangan Ini Logika dasar yang paling sering Digunakan dalam Memprogram Ya Selain Yang tadi ada Belok kanan Belok kiri dan lain sebagainya Tapi logika yang Paling sering Digunakan dalam Pemprograman Tidak lepas dari Percabangan Dan Perulangan Ya Gimana sih Bentuk program ya Ini Show Code Show Code Nah Inilah Bahasa Yang dimengerti Oleh Computer Bahasa yang dipakai Dalam Pemprograman itu Ada banyak Bahasa ya Sama seperti manusia Ada banyak Bahasa Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Mandarin Bahasa Jepang Nah Pemprograman juga Punya banyak Ya Seperti yang Kita lihat Ini ada Javascript Ada lagi Javascript Ada C++ Ada lagi Apa kira-kira Yang Kalian tahu Saya langsung Nilai nih Bahasa Pemprograman Apa Yang kalian tahu Tadi saya sempat Bahas Ada javascript Ada java Ada C++ Ada lagi Python Siapa itu Yeheskiel Oh Yeheskiel Nah Sudah dapat ya Python Kita Untuk yang manajemen Fokusnya memang ke Python Javascript Ya Dan ada database Jadi Kalian juga dapat Nanti Python Nah Ini bagaimana sih Secara Berkomunikasi Membuat Membuat Sebuah program Yang sederhana Dulu Kita buka Software yang Untuk Kita pakai Ya Nah tapi Saya rasa mungkin Semester Satu Masih ada yang Belum punya Komputer Atau laptop Ya Jangan khawatir Pakai HP Masih bisa Tapi Tapi Nanti Saat sudah Pemprograman Kedua Dan Pemprograman Selanjutnya Mau tidak Mau harus Ada Komputer ya Kalau memang Belum bisa Pakai Di rumah Minta izin Ke kampus Ada lab Kita buka Ya Jadi Tidak Jangan Memaksa orang tua Untuk Harus Beli Komputer Jangan perlu Nabung Karena Selama ini Yang saya Lihat Di kampus Banyak Sekali Beasiswa Ya Saya mau Tahu Yang semester 3 Yang dapat Beasiswa Siapa Boleh Dibuka Mikrofonnya Ada yang Dapat Beasiswa Siapa Namanya Iya Wanyu ya Jadi Walaupun Tidak Banyak Tapi Bisa Nabung Ya Biasanya Masih Bisa Nabung Jadi Silahkan Menabung Untuk Bisa Beli Laptop Ya Tapi Kalau Semester Ini Masih Bisa Kita Gunakan Ini Nanti Kita Pakai Bahasa JavaScript Kita Gunakan Node.js Namanya Node.js Ya Untuk JavaScript Sendiri Ada Banyak Jenisnya Yang Dipakai Software Tambahan Istilahnya Adalah Library Library Seperti Perpustakaan Kenapa Kenapa kita Pakai Node.js Karena Hubungannya Nanti Ini Sambung Menyambung Sampai Dengan Kalian Semester Lanjut Setelah JavaScript Kalian Belajar Python Tadi Tapi Tidak Tidak Lepas Nanti Javascript Tetap Dipakai Ini Yang Untuk Punya Laptop Atau Komputer Ya Bisa Download Node.js Kalau Yang Windows Instal Windows Kalau Yang Mac Instal Mac Dan Kalau Pakai Linux Linux Juga Ada Ini Open Source Dan Cross Platform Maksudnya Cross Platform Itu Kita Belajar Bahasa Ini Bisa Digunakan Di Berbagai Jenis Sistem Operasi Ada Windows Mac Linux Dan Sebagainya Jadi Sekali Belajar Programnya Bisa Dipakai Dimana Mana Ini Install Ya Setelah Di Install Kalau Di Windows Gampang Aja Install Ini Setelah Selesai Install Ini Saya Tunjukkan Hasil Instal Setelah Download Ya Ini Ini Yang Hasil Download Setelah Di In Oke Saya Klik Aja Instal Lagi Nggak Papalah Ya Ya Tapi Intinya Next 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 Aja Intin Next Kalau Sudah Di Install Ya Cara Melihatnya Adalah Dengan Membuka Comment From Caranya Seperti Ini Bindu Ya Bindu Kemudian Tulis CMD Nah Ini CMD Kemudian Kita Tulis Node Enter Ya Welcome To Node Versi 12 Artinya Node.js Sudah Terinstall Dengan Wack Di Komputer Lokal Kita Komputer Lokal Masing Masing Ya Type Help Saya Tulis Help Ya Wih Kok Ngetik Kayak Gini Ya Ini Kan Masih Dasar Nanti Ada Tampilan Visual Tapi Pada Dasarnya Nanti Memprogram Tampilannya Gelap Gelap Gini Jadi Merasakan Kesannya Jadi Hacker Padahal Cuma Memprogram Doang Press Ctrl C Lagi Atau Abort Ctrl C Ctrl C Lagi Sebentar Ya Saya Terima Telefon Tampil 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini linknya untuk Node.js online. Kemampuannya sama, tapi untuk belajar itu sudah lebih dari cukup. Sebelumnya kalau nanti membuat program yang kompleks gitu ya, Node.js compiler. Dan nggak perlu nginstal, capek-capek nginstal di komputer kan. Ini bisa dibuka lewat HP. Nah, versinya juga sama tadi ya, Node versi 12. Nah, ini filenya. Awalnya index.js. JS ini JavaScript ya. Jadi kan kita belajar ini pakai JavaScript nih. JavaScript. Nah, maka sekarang kita mencoba software-nya, mencoba coding-nya yang tadi kita pakai bermain. Ada perintah perulangan dan ada perintah percabangan. Dua ini yang akan kita bahas. Ini filenya, index.js. Kalau kita mau tambah file juga bisa. Ya, ini sama seperti anggaplah file work gitu ya. Tambah file ya. Kita tambah add file, misalnya halot.js. Halot.js gitu ya. Kosong. Kemudian gimana cara menjalankannya? Ini run. Jalan. Ya. Run. Kosong. Karena memang isinya kosong kan. Kemudian kita tulis hello dulu. Latihan pertama adalah kalau mengkoding itu biasanya latihan yang paling pertama adalah kita diistilahkan sebagai hello world. Hello world itu hello dunia gitu ya. Kita cara nulisnya gini. Konsol. Ya, konsol. Kutik. Blog. Ya. Selang kurung. Hello world. Nah. Saya tambahin nih. Hello. Bunda. Nah. Selanjutnya dikasih titik koma. Nah ini kita sudah mulai bagaimana berbahasa dengan struktur bahasa javascript. Ada titik koma. Titik koma ini setiap kita selesai menulis perintah harus diakhiri dengan titik koma. Ada pertanyaan? Selanjut. Kok screennya mati ya Pak? Hah? Screennya mati dari tadi? Iya Pak. Mati. Ya Pak. Mati. Yang hitam Pak. Kasian. Kasian. Ulang lagi deh kita. Dari mana nih? Sudah sudah Pak. Mas hidup Pak. Sudah Pak. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Dari mana jadinya ini? Itu Pak. Dari Hello. Sudah Pak. Oh Hello World aja. Yang tadi. Iya Pak. Sudah kelihatan ya Pak. Sudah kelihatan aja Pak tadi juga. Saya buat Halo JS tadi kan file ya. Ini saya hapus aja deh. Saya ulang. Saya buat add file lagi ya. Add file. Halo. Titik JS. Titik JS ini artinya javascript. File javascript. Jadi harus ditambahin titik JS. Sama seperti kalau kalian bikin file word ya. Misalnya. Makalah titik. D-O-C-X gitu kan. Dot X. Ya. Sama. Jadi extension untuk javascript. Titik JS. Jadi kalau extension untuk. Microsoft Word. Biasanya kan kalian udah biasa ya. Pakai Microsoft Word. Titik. Dot X. Ya. Atau titik doc. Kalau yang lama. Jadi misalnya. Nama file nya kan makalah nih. Makalah titik. Dot X kan gitu. Kalau Microsoft Excel. Apa. Ada yang tau gak. Extension nya apa. Microsoft Excel. Ada yang tau. Langsung. Langsung jadi nilai. Microsoft Excel. Gimana. Siapa. LX. E. LX. XLS. XLS. Oke. Siapa yang jawab tadi pertama. Yang pertama jawab. Namanya siapa. 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 Siapa namanya. Halo. Yang tadi. Namanya. Ada dua tadi pak. Iya. Iya. Yang kamu itu tadi. Yang. Lumpuan. Lumpuan. Saya Nining Listiani. Siapa. Nining. Oh Nining. Oke. Nining ya. Pak. Itu. Atas nama saya itu pak. Yang Arpiansa itu kok gak dikumpulkan pak. Di dasar analogika itu pak. Mana mana. Yang di buku catatan kelas itu pak. Maksudnya. Mana nih. Perasaan saya kemana ngumpul pak. Mana yang tuliskan gak ngumpulkan. Itu. Yang lain dikumpulkan. Dilihat. Punya saya tidak dikumpulkan itu pak. Mana. Mana namanya. Itu. Arpiansa. Dua yang ngumpul pak. Arpiansa. Iya gak tau. Coba diklik. Ini kan dilihat. Iya. Itu gimana. Biasanya ada tulisan. Ada tombol yang harus dipencet gitu. Iya sudah. Sudah saya kemarin. Saya pencet semua. Eh bukan kemarin. Ini hari ini. Hari ini. Bukan kemarin. Hari ini. Hari ini. Yang protes. Yang bapak. Yang bapak baru. Diklit lagi. Oh itu ya pak. Tapi gak masalah sih. Nanti kan soalnya yang. Saya nilainya manual nih. Oh iya pak. Bukan sih pak. Yang penting menjawab. Langsung saya nilai. Lanjut ya. Nah maka. Javascript. Ini. Nama filenya. Dot js. Ya. Nanti python. Nama filenya. Dot. D. Ini untuk. memberi keterangan bahwa filenya adalah javascript, excel, word. Biasanya. Kalau di standarnya window explorer ini. Ya. Di file window kita. Itu tidak tampil. Misalnya ya. Filenya. Seperti ini. Ini biasanya gak tampil nih belakangnya. Kalau tidak di. Setting. Ya. Standarnya tidak tampil. Nah. Jadi supaya bisa melihat tampilan extension. Ini extension artinya ya. Yang belakang titik. Dot. Nama. Jenis filenya ini. Dot pdf. PDF ya kan. Dot pdf berarti filenya pdf kan gitu. Dot. Excel. X. Berarti. Excel. Cuma biasanya gak kelihatan. Jadi di bagian view. Mana ya. Oh. Agak beda ya. Kalau Windows 7. Tools. Folder option. View. Nah. Kalau Windows 10. Lebih mudah kok ngeliatnya ini. Cuma saya gak bisa praktekkan. Saya pakai Windows 7. Nah. Di sini di. Awalnya. Awalnya seperti ini. Hide extension for noun. File types. Nah. Tuh. Gak kelihatan ya. Extension nya gak kelihatan. Memang kelihatan lebih simple. Lebih rapi gitu ya. Untuk. Apa. Pengguna awam. Ini lebih rapi. Tapi kalau kita sudah mengarah ke coding. Nah. Maka. Sebaiknya. Hide extension for noun. File types ini. Di. Uncheck. Centang nya dihilangkan. Apply. Harus tampil. Supaya kita tahu itu file nya apa. Ya. Jenis file nya apa. Nah. Seperti itu. Sudah serasa hacker ya. Baru pertemuan pertama ini. Oke. Sekarang kita hello world dulu ya. Supaya tampil. Membuat program pertama kali. Ya. Cara menampilkan di layar. Ini layar ya. Cara tampilnya di layar. Konsol. Konsol. Dot. Ya. Apa tadi. Log. Log. Isinya disini. Hello world. Saya tambah disini. Hello world. Dan terakhir harus dikasih titik koma ya. Nah. Kalau kita jalankan run. Disini akan tampil hasilnya. Eh. Kok gak jalan. Ini sudah JS ya. Oke. Dia gak run disini sih. Di JS aja deh ya. Console. Dot log. Ya. Hello world. Titik koma. Run. Hello world. Tampil ya. Hello world. Ya. Kemudian. Kalau saya tulis lagi disini. Console. Titik log. Ini artinya. Mencetak ya. Ke layar. Ya. Hello. Unda. Titik koma. Saya run lagi. Ya. Hello world. Hello unda. Terus misalnya saya gak pakai. Gak pakai titik koma nih ya. Saya gak pakai titik koma nih. Padahal cuma titik koma kan ya. Oh masih bisa. Oke. Masih lumayan lah. Ya. Gak harus pakai titik koma. Nah seperti itu. Sekarang. Bagaimana. Menulis. If dulu ya. If ini artinya. Percabangan. Tulis lagi. If. Nah disini. Misalnya. Kita kasih. N apa. Input dulu ya. Misalnya. I sama dengan. 1. I sama dengan 1. If. I. Lebih besar dari 0. Ini cara nulisnya. Buka kurawal. Kurung kurawal. Nah. Di dalam buka kurawal. Kurung kurawal ini adalah. Percabangannya. Bila I lebih besar dari 0. Kita tulis. Console. Dot log. Ya. Lebih besar. Lebih besar. Ya. Kalau lebih kecil bagaimana. Kan percabangan nih. Berarti ada ke kanan. Ada ke kiri kan. Namanya juga bercabang. Berarti pilihannya lebih dari 1. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua bagaimana. Else. Else. Buka kurawal. Kurung kurawal. Jangan lupa nih. Buka kurawal. Kurung kurawal ya. Bukan kurung biasa gini. Biasanya dibilang kurung siku ya. Kurung siku. Bukan yang biasa gini ya. Ini beda lagi. Nah. Ini beda lagi. Ini kurung yang seperti ini beda lagi. Kurung kurawal beda lagi. Jadi percabangan. Dan pakainya kurung kurawal. Console. Dot log. Bik kecil. Coba ya. Jadinya seperti yang tadi. Run. Lebih besar. Sekarang kalau i-nya saya tambah. jadi minus satu. I-nya minus satu. Saya run. Jadinya lebih kecil. Nah inilah logika pertama. Yang bisa kita pelajari bersama ya. Untuk bagaimana memprogram. Menggunakan percabangan. Dan yang kita gunakan dalam kondisi program nyatanya. Seperti ini. Bahwa. Apa. Percabangan itu digunakan untuk. Hal-hal yang seperti ini. Ini percabangan. Gitu ya. Bisa juga misalnya. Saya tambah. Misalnya i adalah. Budi. Ya. Bila i. Bukan budi. Cara nulis bukannya adalah. Tanda seru sama dengan. Ya. Budi. Maka. Ditulis. Bukan budi. Kalau dia. Ternyata budi. Dia tulis. Halo budi. Seperti itu. Halo budi. Kalau saya tulis bukan budi. Misalnya. Iwan. Bukan budi. Ya. Seperti itu. Jadi. Kalau kita lihat nih. Bentuk-bentuk. Bentuk-bentuk. percabangan. Kalau sama dengan. Sama dengan seperti ini. Ya. Kalau tidak sama dengan. Ditambahin ini. Tidak. Ya. Tanda seru sama dengan. Ini tidak sama dengan. Kalau sama dengan itu. Seperti ini ya. Sama dengan. Sama dengan. Ya. Jika. Jika is sama dengan budi. Maka. Kita tulis. Ini budi. Nah. Ini beda lagi nih. Pakai sama dengan. Sama dengan. Artinya. Bila is adalah budi. Maka. Maksudnya ini budi. Ya. Enter. Ya. Bukan budi. Karena ini Iwan. Kita tulis budi. Ya. Ini budi. Seperti itulah. Bagaimana berbahasa. Kita berkomunikasi. Untuk. Memprogram. Komputer ya. Menggunakan bahasa. Javascript. Ya. Kali ini dengan bantuan. Tidaknya. Tidaknya. Javascript murni. Tapi dengan bantuan. Node.js. Ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut. Ke. Kretesnya lagi. Silahkan. Yang mau tanya. Tidak ada. Pak. Ya. Dengan siapa ya? Maaf Pak. Saya masih belum paham Pak. Belum paham ya? Ya Pak. Tidak apa-apa. Kita latihan dulu. Memang ini harus dipraktekkan sih. Ya Pak. Oke. Namanya siapa? Lusiana Pak. Lusiana Pak. Lusiana semester berapa? Semester 1. Lusiana ya. Saya mau tanya dulu deh. Lusiana. Sudah selesai ya. Yang kemarin ya. Minecraft-nya ya. Sudah Pak. Tapi untuk level 12-nya. Saya tidak. Tidak ada perintahnya. Oke. Kalau gitu sambil. Apa? Lusiana belajar juga. Siapa yang mau bantu Lusiana mengerjakan level 12? Saya kasih nilai. Lusiana. Lusiana siapa namanya? Siti Rahmas. Siti ya. Oke. Lusiana siap-siap ya. Diajarin Siti. Ya Pak. Siti Rahmas. Sudah? Siti siap? Ya Pak. Ya. Gimana nih? Kan itu perintahnya. Dunia air terbuka menunggumu membangun batu karang sebuah gunung. Kapal. Kapal karam. Dan terserah padamu. Jadi di opsi. Di opsi itu. Apa nggak kelihatan nih? Oh kurang besar. Di opsi blok. Ya kelihatan ya Pak. Di opsi blok. Kita bisa ke bawah Pak. Ke bawah. Atau saya kecilkan lagi nih. Itu. Yang kemarin saya bikin blok karang merah. Jadi. Saya taruh di tempat yang pink tuh. Ini mana nih? Saya mau masuk. Blok karang merah. Blok karang merah. Mana blok karang merah tuh misalnya? Ini tempat blok karang merah. Ini di bloknya Pak. Ini. Bukan. Atas lagi Pak. Ini. Atas lagi. Oh itu ya. Tempat blok karang merah. Ya. Terus. Kan itu ketika maju. Bikin. Terus. Saya mundur lagi. Mundur lagi. Mana maju? Nggak ada gerak mundur nih. Gerak maju aja. Nah. Eh nanti dulu Pak. Saya ingetin penuh saya. Boleh sambil dibantu yang lain. Belok kiri. Belok kiri. Dibantu rame-rame aja nggak apa-apa. Ya. Terus saya kembali lagi ke blok karang merah Pak. Blok karang. Tempat lagi nih. Tempat. Ya. Ada dua tempat. Oke. Oke. Sudah. Sudah. Terserah padamu katanya. Oh gitu ya. Nah. Sudah selesai dia. Ya. Selesai. Sudah. Menurut saya yang 12 itu. Cuman poin pembonusnya aja buat kami yang kemarin tuh Pak. Jadi lebih mudah. Masa sih. Tinggal klik selesai. Sudah dapat. Sudah dapat kemarin kemarin. Oh gitu. Iya Kak. Iya. Oh iya itu. Kan lebih simpel. Kelajaran disimpelin. Boleh. Boleh. Bisa jatuh. Menyelah saya kemarin Pak. Rimpat banget. Yang lain gimana. Ini saya nilai dulu Siti. Berarti nggak harus menyelesaikan semuanya ya. Iya. Kan terserah padamu katanya kalau kemintahnya. Oh iya. Langsung dapat piagam kemarin Pak. Saya dapat piagam nih. Cetak bisa ya. Cetak. Wah bisa cetak nih. Oh nggak ada nama ya. Ada Pak. Bisa di edit. Eh ditambahin nama. Kirim Pak. Kirim. Kirim. Oh iya. Terus cetak. Wah keren ya. Tadi Siti punya ide nambah karangnya. Sekarang ada yang bisa nambah kreasi lagi nggak? Siti udah saya dapat nilai nih. Saya Pak. Silahkan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Siapa ini sekarang? Sharon Pak. Siapa? Sharon. 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 Semasa satu ya. Iya Pak. Oke. Silahkan Sharon. Ini teka-tekinya apa sih sebenarnya gitu ya. Oval 12 ini. Terserah kita mau membangun apa di dalam dunia air itu sudah Pak. Oke. Boleh-boleh. Silahkan Sharon. Tempat blok karang merah. Tempat blok karang merah. Lalu. Belok kiri. Belok kiri. Tempat blok karang merah lagi. Tempat blok karang merah lagi. Menelurkan ikan cot. Menelurkan ikan. Ikan kot. Atau ikan apa nih? Oh ada banyak nih ikannya. Ikan kot ya Pak. Ikan kot. Oke. Lalu. Mau kemana ini? Menelurkan banyak telur aja. Coba jalankan Pak. Oke. Jalankan ya. Kok gak jadi bertelur dia? Mana ikan kotnya Pak. Memang. Oke deh saya nilai. Kemarin saya gitu Pak. Ada ikannya. Kemarin ada ya? Iya ada ikannya. Artinya yang level 12 ini terserah kita ya? Iya Pak. Ya mudah sekali Pak. Mudah sekali. Ini saya. Membangun yang kita mau. Berarti tadi siapa yang nanya? Pasti menyesal ya? Iya Pak. Dipikirkan susah. Susah. Terserah. Kalau gitu ini siapa tadi yang nanya? Yang level 12 belum selesai namanya? Lusiana Pak. Lusiana. Sekarang. Sekalian saya nilai. Dan nanti saya cetakan. Sertifikatnya. Sekarang Lusiana silahkan berkreasi di sini. Saya yang gerakan Lusiana yang beri komando ke saya. Apa yang harus saya lakukan nih. Tempat blok karang merah. Tempat blok karang merah. Kenapa harus karang merah nih? Ada banyak nih. Batu bata dah. Yang merah aja Pak. Oh karang merah aja. Oke terus. Oh ini kembali ke awal dulu ya. Oke. Lalu. Jika berdiri di pasir. Jika berdiri di pasir. Sudah jelas-jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas di karang merah lho. Sudah jelas-jelas. Sudah jelas berdiri di karang merah ini. Atau berdiri di karang merah ya. Ya Pak. Jika berdiri di karang merah. Terus. Mengeluarkan ikan. Mengeluarkan. Menelurkan. Ya menelurkan ikan. Kenapa Pak? Tidak banyak nih. Lumba-lumba. Lumba-lumba. Ya Pak. Siap ya. Kita coba ya. Coba. Eh eh. Tidak mau keluar. Kenapa tidak pernah bisa menelurkan ya. Tidak. Gini-gini-gini. Tidak. Jalan dulu Pak. Harus jalan dulu ya. Iya. Tidak kasih. Batu-batu. Lumba-lumba gitu ya. Djalankan. Eh. Tidak mau juga. Ada yang bisa tidak? Sampai keluar telur. Bantu lu Siana. Sampai keluar ikannya ini. klik selesai sudah membantu belok dulu pak belok dulu menelurkan pak ulang dari awal deh silahkan gerak maju belok kanan gerak maju belok kanan belok kanan lalu lalu menelurkan ikan cat menelurkan ikan lupa lupa ya iya pak coba jangan nah oke sekarang selesai selesai saya kasih nama selesai ya gimana namanya siapa Luciana Luciana Febriani Febriani oke oke aja deh eh salah Luciana Febriani ya iya pak nah berarti Luciana udah dapet nih nanti saya loh kok jadi nama saya masih nama saya gak bisa ya harus satu akun gitu loh pak oh gitu oh gitu iya iya berarti nanti Luciana coba sendiri ya iya pak oke sekarang kembali ya kemana coding di javascript menggunakan node.js online linknya ini ini ada di MS Team ya tinggal klik aja ya halaman depan ini index.js ya index.js ini yang akan di eksekusi pertama kali jadi kita tulis aja di index.js 0 ya kosong ya kemudian kita tulis console titik log gitu ya halo bunda gitu ya run halo bunda gitu sampai sini mudah ya sudah serasa hacker nih kalau sudah nulus kayak gini nih ya bagaimana kalau di ini kan online ya bagaimana kalau tadi kita installnya di laptop kan nih kita coba install kita coba di laptop caranya bagaimana ya kalau menjalankan node.js tadi pakai command from cmd ya nah ini dia kalau kita tulis node itu tampil ya exit eh bukan ctrl c ctrl c oke sekarang kita buat dulu filenya pakai misalnya saya buatnya di supaya gampang ini kan user nama nama user saya user asadl oke disini saya masuk user user asadl ini ya bisa kalau mau biar gak susah-susah yaudah masuk ke misalnya ke f gini ya di data cuma karena file saya kebanyakan yaudahlah gak apa-apalah disini aja saya buat file-nya disini nih ya cara bikinnya apa bagaimana pakai notepad biasa aja pakai notepad nah walaupun nanti ada editornya sendiri bisa pakai visual studio code bisa pakai yang lainnya tapi biasanya kalau programmer ya programmer yang profesional biasanya populernya pakai visual studio code seperti ini visual studio code ya kalau mau lihat bentuknya ini kan notepad biasa ya saya tulis bahasa apa tadi konsol gitu ya konsol titik log gitu kan hello word gak harus hello word kan misalnya hello management gak harus hello juga gitu cuma ini apa si hello aja gitu file save ya save-nya save as kalau save save biasa dia jadi text kan .txt jadi ini all file saya masuk di data kan misalnya hello titik js supaya supaya diciptakannya file js bukan file txt save nah sudah hello.js disini jadi kalau saya lihat disini file-nya sudah ada hello.js file-nya jadi tinggal saya panggil disini ya f ini gak usah dipikirkan sekali ngetiknya gitu ya gak usah ini cuma saya percobaan aja semua menunjukkan seperti ini loh mengkoding gitu ya membuat program node hello js gitu ya hasilnya hello management ini kalau di lokal kan tapi kalau di online kan seperti ini lebih mudah nih ya hello itu say hello nya dulu ya memang harus nyoba ini sebentar lagi tugasnya dari jam jam setengah satu atau jam dua belas lebih dikit kalian mulai mencoba ya membuat si hello nya itu ada pertanyaan pak itu tuh bisa pakai laptop ya pak bisa laptop bisa hp bisa online bisa offline nah kalau kayak saya nih udah pakai laptop pakai online pakai browser aja atau google chrome kan alamatnya ini jadi kalau mau saya ulang lagi ya tulis node.js online di google node.js online saran saya untuk semester 1 jangan terlalu banyak apa jangan terlalu banyak sulit ya ribet dengan menginstall di komputer lokal seperti saya ini ya karena nanti mungkin ini semester 2 nya baru kalian lebih ke sini ya yang semester 3 juga nanti di ada semester tambahan ya untuk belajar itu kita yang mudah dulu saja karena yang penting bukan memprogramnya tapi bagaimana logika pemprogramannya itu ya ini dia node.js online nama alamat alamat webnya ini ya rep.pl lucu namanya rep.pl.it ini ini sudah sangat simpel nih tinggal dipakai gak usah ribet install ya kan dan sekali ketik tampilannya sudah ada di kanan gitu kan sekali ketik sudah di kanan tampilannya nah ini hasilnya supaya bisa di save sign up aja daftar gitu ya kalau enggak kita ngetik ngulang lagi gak gak di save sama webnya ini kita coba lagi ya console titik log halo run halo udah gitu ya kalau saya tulis begini ini saya tulis sembarangan ya saya run ya nggak kebaca sama jadi kalau saya tulis disini ini saya tulis sembarangan run error sintaks error unexpected identifier ini saya tulis sembarangan ini dibilang error ini 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 artinya enggak dipahami bahasanya ini enggak dipahami bahasanya saya tulis sembarang ya kenapa berarti harus ketik console and lock dulu eh console titik lock ya gini console lock itu hanya untuk menampilkan di layar ini ya console console ini kan yang hitam console namanya gitu jadi semua yang kita tulis di dalam console lock akan keluar di ini di konsolnya ini konsol namanya tapi kalau kita tulis sembarangan di luar tulisan console lock ini ini oleh komputer dianggap error saya enggak ngerti ini gitu katanya kan sintaks error unexpected identifier dia bilang ini enggak ngerti tapi kalau saya begini saya tulis sembarangan ini banyak saya tulis terus saya kasih double slash double slash double slash double slash double slash semua dan warnanya jadi berubah jadi berubah abu abu kalau enggak pakai double slash warnanya hitam kalau double slash warnanya bu abu dan kalau saya jalankan enggak keluar dia error enggak keluar pertanyaannya apa fungsi double slash ini yang bisa jawab dapat nilai pretest apa fungsi double slash ya mungkin itu fungsi double slash nya itu supaya bisa dipahami oleh komputernya pak soalnya kan kalau kita memengarahkan komputer itu tuh mereka tuh harus memahami bahasa kita dulu mungkin gitu pak jadi fungsi double slash supaya komputernya itu bisa memahami bahasa itu nah pak oh gitu ya kurang tepat kurang tepat agar bisa terbaca pak agar bisa terbaca apa agar bisa terbaca di konsolnya pak agar bisa terbaca kurang tepat ada lagi yang menjawab membatalkan pesannya pak apa membatalkan masih kurang tepat hampir sih arti apa 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 mungkin konfirmasi kurang tepat membuat komentar dalam satu baris pak iya siapa itu silvia di mimpah pak siapa silvia silvia saya nilai dulu baru saya jelasin ya dia pasti searching ya ya karena istilahnya itu adalah membuat komentar ya jadi semua yang ada di double slash ini adalah hanya untuk komentar komentar programmernya ya tujuannya apa saat kita tulis misalnya ini ya if misalnya saya tulis ini i i sama dengan 10 ini i ini apa maka harus dikasih penjelasan i adalah input angka jadi oh ini input misalnya dikasih penjelasan lagi untuk penjumlahan ya kan jadi ini gak dibaca oleh komputer ini hanya dibaca oleh manusia programmernya ya jadi i i sama i lebih kecil dari 100 maka nah dikasih komentar lagi disini ini percabangan untuk ngecek ya ini pakai bahasa manusia aja ngecek apa gitu ngecek i lebih kecil jadi bahasa anggaplah ini translitannya ya misalnya console.log kita kasih penjelasan di sebelahnya ya cetak ke console ke layar lah ya ke layar halo nah ini dalam bahasa pemprograman namanya memberi komentar seperti yang tadi apa dijawab oleh Sylvia ya komentar gitu komentar bisa menggunakan slash double slash ini komentar bisa juga menggunakan slash bintang ya ini komentar lebih luas gak pakai double slash lagi ya lebih luas bisa enter baru ditutup dengan bintang slash nah ini juga komentar eh salah nih disini bintang slash nah jadi bisa double slash kalau double slash berarti setiap baris harus dikasih double slash seperti ini ya setiap baris harus double slash tapi kalau bintang slash hanya di awal dan di akhir bintang slash kemudian bintang slash eh ini slash bintang ini bintang slash itu bedanya ini namanya komentar ya jadi jadi anggaplah ini translitannya apa yang kita tulis dalam bahasa coding tadi bahasa pemprogramannya supaya lebih mudah dibaca kan karena kalau kalau pada prakteknya meng program itu biasanya bertim nah nanti kalian coba ada tugas bertim membuat program nah supaya satu sama lainnya paham apa sih yang ditulis sama logikanya tuh seperti apa maka komentar ini digunakan untuk mentranslate tadi karena kan logika orang kan beda-beda kan seperti itu ada pertanyaan bapak iya konsol dot log itu rumus ya pak iya itu namanya sintaks ya kalau nah jadi jangan bilang rumus ya kalau rumus itu biasanya rumus fisika rumus kimia rumus matematika gitu ya jadi kalau coding itu sintaks sintaks itu yaitu rumus yang gak bisa dirubahkan gitu jadi konsol konsol titik titik gak tampil konsol titik log gitu ya lalu nah ini ini sintaksnya plus titik koma juga ya sintaks ya kalau dalam matematika kan ngomongnya rumus ya ini kalau dari bahasa coding istilahnya adalah sintaks ini sintaks seperti kalau kita tulis sembarang ini nanti dia tulis sintaks error nah ya tulisannya sintaks error oh gak kelihatan lagi ya ya error jadi dibilang itu apa gak dikenalin bahasanya atau ya tadi kalau mau bilang rumus rumusnya gak dikenalin nih gitu ya ada pertanyaan sekarang membuat percabangan nah percabangan bisa menggunakan if sintaksnya adalah if kondisi disini kondisinya ya saya tulis di lockpad dulu aja if disini kondisinya ya kondisinya harus membandingkan ya kondisi membandingkan kenapa harus membandingkan karena akan diberi jalan lebih dari satu maka harus dibandingkan sesuai kondisinya ya maka then ya jalan sesuai kondisi masuk sini ini sesuai kondisi jalan tidak else ya tidak sesuai kondisi disini ini kalau percabangannya dua ya kalau percabangannya lebih dari dua mulai rumit tapi itu nanti dipelajari yang penting belajar dulu yang sederhana ya oke kita buat dulu if kondisi kan harus ada yang dibandingkan maka kita buat dulu inputnya yang bisa kita bandingkan i misalnya i atau tulis input gitu kan karena input ini bentuknya adalah mirip sintaks ya mirip bahasanya javascript jadi jangan gunakan input misalnya isian nah gitu ya isian sama dengan misalnya saya tulis siapa namanya tadi yang terakhir tanya siapa nih ah silvia aja lah silvia ya isian silvia titik koma ya if isian sama dengan sama dengannya dua kali ya karena membandingkan dua silvia maka dennya adalah seperti ini kurung kurawal ya maka konsol misalnya kita tulis konsol titik log gitu ya selamat datang silvia seperti ya anggaplah ini kita buat program untuk login login password itu kan else kurung kurawal buka kurung kurawal tutup kurung kurawal apakah harus seperti ini ya ini yang tadi kalau dibilang rumus ini rumusnya gitu ya gak boleh dirubah konsol titik log misalnya kamu bukan silvia nah dilarang masuk kan titik koma kita lihat hasilnya run selamat datang selamat datang silvia ternyata yang masuk bukan silvia ya misalnya budi tadi run kamu bukan silvia dilarang masuk ya gitu kalau saya tulis gini ya ya saya tulis silvia ya run kenapa jawabannya kamu bukan silvia padahal saya tulis isiannya adalah silvia yang bisa jawab saya kasih nilai itu pak mungkin karena isiannya huruf besar S nya oke siapa yang jawab tadi menurut syakila pak siapa menurut syakila menurut syakila menurut syakila sahupala iya pak oke menurut syakila semester 1 ya oke benar ya karena S nya besar ini S nya kecil seperti itulah komputer sangat detail ya terhadap run-run besar run-run kecil walaupun dibacanya sama hurufnya besar kecilnya beda sama seperti membuat password ya itu dianggap beda jadi ini istilahnya adalah dalam istilah komputer case sensitive case sensitive itu ya bahwa bahasa javascript tidak semua bahasa yang case sensitive tapi sebagian besar bahasa pemprograman dia case sensitif maksudnya huruf besar huruf kecil itu dianggap beda sama dia itu ada pertanyaan sebelum keperulangan eh setelah ini kita keperulangan nih tapi kayaknya harus latihan dulu ya biar gak busing ya tugasnya 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 mau individu atau kelompok kelompok pak kelompok ya kelompok pak oke kelompok berarti ya silahkan buat kelompoknya satu kelompok dua orang ya pilih diri pak kenapa pilih sendiri sendiri-sendiri tapi tetap maksimal dua orang ya iya pak tapi nanti ada yang ada yang bilang pak saya kelompokkan satu orang aja itu bukan kelompokkan itu sendirian ya pak saya kelompoknya sendirian itu bukan kelompok jadi tetap maksimal dua orang minimal dua orang ya suaranya suaranya oke itu ya tugasnya adalah pertama nah disini aja biar gampang nulisnya 13 hari ini kalau sudah ini bisa di save ya hasilnya nanti di gak usah di save deh print screen misalnya ya ini saya print screen ya contoh ya saya sniffing tools print screen ini print screen ya print screen semua save kemudian kirim ke WA group deh ya biar gampang ya hasilnya jadi tugas hari ini dikirim di WA group aja ya di foto seperti ini di screen capture ya gak harus pakai laptop kan bisa pakai HP ini diakses di HP bisa kok ya yang penting berkelompok dan tugasnya adalah ini dikumpul maksimal sore hari ini ya pertama membuat simulasi login 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 itu misalnya masukkan user masukkan password misalnya nih ya simulasi login saya buat apa-apa saya suka coba kenapa simulasi login nih misalnya user password ya kan ya kan biasanya kan bikinnya gitu nah bila usernya apa dan bagaimana kalau inputannya dua ya intinya bila user dan passwordnya benar maka masuk ke sini selamat datang user bila tidak maka ditulis user user atau password salah gitu kan cuma pertanyaannya yang harus kalian explore adalah yang dari tadi saya jelaskan itu inputannya cuma satu sedangkan tugasnya inputannya dua kan kurang ajar dosennya ya kan jelasin satu tugasnya dua nah jadi kalian explore dulu ke internet bagaimana caranya setelah itu foto ya eh kalau foto itu pasti sama nanti hasilnya kalau gitu jangan ditaruh di WA group ya supaya nggak sama hasilnya saya buat pilihan deh itu soal nomor satu silakan silakan kerjakan satu dari beberapa soal jadi kerjakannya wajibnya hanya satu ini soal nomor satu membuat simulasi login soal nomor dua ya membuat ramalan bintang ramalan zodiac ramalan zodiac zodiac itu kan ada banyak ya iya pak tapi ini kan pilihannya cuma dua zodiac itu kan ada dua belas ya ada apa sih apa kira-kira zodiac itu harus tampil semua dua belas lah karena kan bulan dua belas berarti zodiac ada dua belas ya kalau nggak salah soalnya nggak tahu juga saya taunya zodiac saya aja yang lainnya nggak tahu si zodiacnya nah ramalan misalnya ya misalnya nih zodiac inputannya cuma satu tapi pilihan yang banyak ya misalnya zodiac zodiacnya adalah apa tadi libra libra gitu ya ini misalnya libra ya ramalan untuk libra gitu ya kamu akan ketemu jodohmu jodohmu biasanya kan gitu tuh ramalan-ramalan ya wah seneng dah kalau baca kayak gini kan else-nya bagaimana kalau bukan libra kalau misalnya ternyata apa kencet nah kalau score ini kan else-nya ada banyak nih ada 12 nih ya harus ada 12 percabangan mana itu silahkan di internet pilih salah satu ya gak harus membuat semuanya nomor 3 membuat daftar menu misalnya menunya disini saya tulis menu nanti kalau lupa ini bisa diulang lagi rekamannya ya penjelasannya direkam lagi kemudian nanti juga saya upload di youtube supaya mudah diakses menu ya bila menu misalnya ST gitu kan tulis ST manis ST manis nah gitulah ya jadi ada banyak nih menunya jadi banyak percabangan juga misalnya ditulis bila menunya adalah jadi kalau yang ini ramalan zodiac ini harus harus ada harus ada 12 percabangan ya ini juga harus ada lebih dari 10 saya gak mewajibkan misalnya harus 11-12 gak lebih dari 10 supaya beda kan jadi kelompok lain ada yang 10 ada yang 11 ada yang 12 gitu ya supaya beda kalau ini simulasi login ini inputnya inputnya yang 2 yang ada 2 outputnya cuma outputnya juga 2 outputnya outputnya 2 inputnya ada 2 outputnya 2 ini output ya console log ini artinya output ya kalau yang menu sama dengan ini adalah input ini input ya ini input kalau console log namanya output kenapa? karena kan tampil di layar berarti out keluar ini output oke soal nomor 1 inputnya 2 outputnya 2 soal nomor 2 inputnya 1 inputnya 1 outputnya 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 ya daftar menu inputnya 1 outputnya lebih dari 10 ya kemudian kemudian membuat daftar hadir ya inputnya 2 inputnya 2 yaitu nama dan npm nama dan npm nama dan npm nama dan npm outputnya 2 nama dan npm 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 nya nama dan npm nya nama dan npm nya nomor lima membuat apa ya ya sudah lah empat aja boleh pilih jadi satu dan empat ini sama inputnya dua ya dua dan tiga ini jenisnya juga sama yaitu inputnya satu tapi output yang banyak kalau 12 inputnya dua outputnya dua ya kalau satu dan empat ini tugas kelompok sore harus sudah selesai kalau bingung tanya di grup tanya di grup saya hanya memberi petunjuk clue ya tapi saya nggak memberi jawabannya ya nanti jawabannya minggu depan ya ada pertanyaan untuk soal Oh ya Hai maaf kan ini kami kan lanjut kuliah lagi kalau Pak sampai setengah empat Oh abisnya kuliah lagi ya Pak Oh ya Pak sampai Sampai inggris sampai malam deh ya sampai malam ya Makasih ya Pak Sampai malam ya Jangan lupa aja berapa Pak malamnya mau sampai berapa malam belum pergantuan hari ya Pak ya ya Pak berarti sampai jam 11.59 ya Oke Pak siap banget baru semester satu nih udah begadang-begadang ya baik baik kalau bingung tanya saya hanya memberikan petunjuk tapi nggak memberikan jawaban ya cuma banyak tuh di internet ini soalnya dasar banget kalau kita belajar pemprograman pasti tugasnya yang begini banyak di internet oke iya Pak oke yang lain yang belum dapat nilai ini saya lanjut ya apa minggu depan penilaiannya yang belum dapat nilai jadi tetap tetap apa aktif untuk jawab soal ya iya Pak ini jam berapa nih jam 11 12 11 11 11 11 11 11 Oke eh mulai dari sekarang deh eh mulai diskusi ya diskusi kemudian eh nantikan ada kuliah lagi kemudian lanjut lagi setelah kuliah baru gimana cara buatnya itu ya ya Pak Pak sampai di sini yang mau tanya sebelum kita selesai nggak ada iya Pak itu nggak bisa dimuji Pak Pak itu soalnya satu Pak Pak soalnya ini soalnya ada empat tapi diterjakan satu aja ya satu aja satu kelompok satu soal satu kelompok satu soal aja ya boleh pilih nanti empat ini iya Pak kirimnya tadi dimana Pak oh iya kirimnya supaya nggak kelihatan oh iya iya soalnya jawaban nomor satu dan dua ini pasti sama ini semua ya mungkin yang agak beda itu jawaban nomor tiga gak apa-apa lah saya pikir dulu enaknya kalau Jafri nanti WA saya penuh saya buat disini aja lah oke saya buatkan tempatnya ya saya buatkan tempatnya aja nanti di MS Team ya tinggal di upload ya jangan di WA Group soalnya kalau di WA Group sekali sekali ada yang kirim bisa dicontoh sudah paham ya jadi ini saya buatkan dulu tugas oke mesti kuis dulu nih kayaknya nanti aja kalau gitu saya buatkan pokoknya kalian buat dulu aja ya nih nanti urusan saya yang apa buat tugasnya kalian tinggal upload aja upload disini ya paham ya ada pertanyaan ya Pak yang di uploadnya itunya ya Pak codingnya aja codingnya aja copy paste mungkin ya ya codingnya aja ya setelah setelah ini dibuatkan tinggal copy paste nih ya nanti masukkan ke file-nya eh kemana tempat ya seperti ngisi soal AC gitu ya ini copy gitu kan ini copy ini ini bisa di paste-kan ke sini kemana nah nah seperti ini nanti file-nya copy paste aja nanti saya buat seapa tugasnya itu bentuknya AC jadi kalian bisa masukkan kodenya disitu ya iya Pak bukan upload bukan upload itu lagi bukan upload apa gambar udah codingnya aja berarti pengumpulan tugasnya dalam bentuk notepad nggak nggak notepad nanti kan saya buat soal AC itu nah di dalam kotak AC-nya itu tinggal diketik di sana atau di paste bukan di notepad ya kayak di pom ya pom ada AC-annya begitu oke ya jadi minggu depan disiapkan apa sama nanti saya pilih AC kalian membuat kembali saya saya lihat kelompok kalian membuat kembali mengetikkan kembali apa yang sedang apa yang sudah dikerjakan jadi harus dipahami benar-benar ya nah yang kedua untuk minggu depan yang kedua pelajari binary search binary search kenapa saya nggak masuk ke binary search hari ini ya karena binary search ini sudah mulai bermain di logika yang agak dalam ya jadi coba ditonton dulu binary search jadi minggu depan saya tunjuk kelompok sembarang secara acak antara menjelaskan apa yang sudah dikerjakan tugas ini ya tugas minggu lalu atau menjelaskan mengenai binary search ke teman-temannya itu paham tidak tidak minggu depan jadi malam ini khusus kerjakan empat satu dari empat mana tadi satu dari empat soal ini itu ya oke sampai disini ya kalau nanti mau tanya lebih lanjut boleh di WA ya kita tutup sampai ketemu di WA dan sampai dan disiapkan untuk minggu depan ada dua ya yang pertama pelajari berkelompok binary search dan pelajari tugas hari ini supaya nanti saat saya minta mendimukan di hadapan teman-teman kalian di hadapan kita semua kalian bisa lancar oke sampai disini selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh